Intro Baik pemirsa, kita sampai di segmen terakhir Binsang hari ini dan masih membahas perambanan Internasional Yoga D 2017 Kalau tadi sudah disampaikan, apa saja yang perlu Anda persiapkan yang paling penting sebenarnya adalah niat karena memang yang pertama niat, yang kedua alarm di pesan Mbak Nana, soalnya kita harus jam 6 itu sudah dibuka registrasi Baik, dan kembali lagi Saya mau ke Pak Aketut, berarti untuk pemirsa yang ingin bergabung nanti di event perambanan Internasional Yoga D 2017 nih Bapak, perlukah mendaftar terlebih dahulu atau registrasi dulu kemana begitu? Atau langsung datang on the spot? Untuk peserta, serta Yoga International Day itu bisa datang langsung ke lokasi areal perambanan itu tanggal 11 Juni 2017 kita mulai buka registrasi jam 6 pagi tentunya harapan kami sebagai panitia untuk peserta diharapkan yang pertama tadi itu motivasi, niat ya dan usahakan minimal jadi 1 jam sebelum memulai itu kita jangan isi perutnya, jangan makan gitu ya jadi karena nanti untuk gerakan-gerakan Yoga itu kan gerakan boleh dibilang total body gitu lah sampai gitu kami juga sampaikan pada saat perayaan Yoga ini bisa tersenggara atas kerjasama dari TT Taman Wisata Candi kemudian dari Bimas Hindu Daerah Setimua Yogyakarta dan Jawa Tengah kemudian penyelenggara Bimas Klaten dan tentunya dengan rumah sakit Cakra Klaten kemudian dari Yoga First dari Mbak Nana dan tentunya untuk semua panitia yang mendukung kebutuhan terima kasih Baik, nah Bapak ada harapan khususnya dari rekan-rekan panitia di Yoga Day 2017 ini nanti akan seperti apa? harapan kami dengan adanya pelaksanaan Yoga Day ini kami sebagai panitia berharap untuk seluruh ya, seluruh pecinta yoga atau yang berminat dengan yoga yang ada di wilayah daerah Setimua Yogyakarta dan Jawa Tengah bisa hadir agar dengan adanya yoga kita bisa benar-benar merasakan manfaatnya yaitu kesehatan dan tentu jangka panjang kita berharap yoga bisa memasyarakatkan, bisa bermasyarakat dengan adanya peserta tersebut jadi harapan kami jadi setiap orang bisa mengembangkan yoga itu tersebut Baik, luar biasa jadi semoga ini bisa memasyarakatkan yoga ya nanti event ini kalau untuk Pak Parman ada pesan mungkin untuk seluruh Pemirsa Jogja TV yang ingin juga memulai hal baik ini ingin memulai berlatih yoga? Ya, saya sampaikan pesan saya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan untuk umat Hindu pada khususnya bahwa yoga itu adalah sudah merupakan warisan dunia jadi bukan hanya milik orang Hindu saja tetapi adalah milik seluruh masyarakat di seluruh dunia nah seperti itu dan marilah kita mulai dari sekarang untuk berlatih yoga untuk membangun jiwa dan raga dan untuk memajukan masyarakat bangsa dan negara kita dari yoga karena dari yoga akan mengantisipasi ataupun untuk bisa memperkuat diri baik fisik maupun mental jadi kalau fisik maupun mental itu maka dari itu kita akan mencapai suatu kesempurnaan dalam tubuh kita maka dari itu marilah kita latihan yoga bersama ini adalah olahraga yang tidak mahal olahraga yang murah hanya yang penting semangat dan tidak perlu dengan menggunakan alat apa-apa tetapi cuma cukup matras kalau matras tidak ada boleh tikar ataupun boleh yang lainnya oke baik terima kasih Pak Parman kemudian dari dokter Sari saya mau minta beberapa tips untuk pemirsa Jogja TV yang besok akan ikut serta juga dalam International Yoga di 2017 atau mungkin yang jadi tertarik nih ingin juga mengikuti jejak ini yang sudah memulai yoga terlebih dahulu silahkan untuk masyarakat yang ingin mengikuti yoga ya memang harus persiapannya itu harus memang satu kemantapan kemudian persiapan fisik juga tidak boleh makan dan jangan mengikuti keinginan atau ego jadi karena tidak semua orang itu sama kemampuannya jadi ikutilah yang dasar-dasar dulu jangan memaksakan diri untuk itu jadi sebaiknya memang ada instruktur oke baik dan ini juga kita dapat satu poin yang menarik sekali bahwasannya ketika kita kemudian berlatih yoga yang perlu kita taklukan ini yang terbesar sebenarnya adalah diri kita sendiri ya iya kemalasan oke nah itu dia salah satunya ya kemalasan itu tadi ya baik terakhir nih dari Mbak Nana boleh diundang seluruh pemirsa Jogja TV untuk turut serta di penambanan International Yoga D 2017 Mbak Nana silahkan saudaraku semua di area Klaten Solo Perambanan Jawa Tengah atau dimana saja yang mau sehat secara sikis secara badan mental mari kita bersama-sama datang ke International Yoga Day di Perambanan tanggal 11 Juni ingat bagi para ibu-ibu saya juga ibu-ibu kalau ibu yang sehat ibu yang bahagia pasti keluarganya juga terawat itu fondasi negara yang sehat wah luar biasa baik dan ibu dulu ini sangat inspiratif diskusi kita di kesempatan sore hari ini ya terima kasih telah hadir ada Bapak Ketut Bapak Pakman Dr. Sari terima kasih banyak atas ceritanya Mbak Nana juga semoga nanti saya bisa mengikuti jejak Anda ya untuk oke turn down juga untuk grounding juga ya karena sekali lagi banyak sekali ternyata manfaat yang bisa kita dapatkan dan pemirsa demikianlah diskusi kita dengan tema Perambanan International Yoga Day 2017 dalam bincang hari ini akhir kata saya Angga Pradipta beserta seluruh kru yang bertugas pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati